Assalamualaikum sahabat beriman yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini lirik sekata akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam Al-Quran Ashabul Kahfi merupakan kisah tujuh pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW Para pemuda ini bersembunyi di dalam Gua Rajib Yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Aman, Yordania Untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikianus Cerita tentang Ashabul Kahfi ini berawal dari sebuah negeri bernama Afasus Yang dipimpin oleh Raja Kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dikianus Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala Jika tidak menuruti kemauannya konsekuensinya adalah hukuman mati Suatu ketika Raja Dikianus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala Ketika ditanya alasan dari pemuda itu adalah Karena ia hanya ingin beribadah kepada Allah SWT Lalu Raja itu menawarkan berbagai kenikmatan Tetapi pemuda ini tetap menolak Karena ketujuh pemuda itu berpegang teguh dengan keyakinannya Mereka tidak mau mengikuti perintah Raja untuk menyembah berhala Dan keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan dalam firman Allah SWT Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri Lalu mereka pun berkata Tuhan kami adalah Tuhan seluruh rangit dan bumi Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia Sesungguhnya kami kalau demikian Telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran Mereka pun akhirnya melarikan diri ke sebuah gua Selama di perjalanan Tujuh pemuda itu diikuti oleh seekor anjing Meskipun telah diusir Anjing tersebut tetap mengikuti Setibanya di gua Anjing tersebut menjaga tujuh pemuda itu di depan pintu gua Kemudian Para pemuda itu berdoa kepada Allah Agar diberikan petunjuk yang lurus dalam urusannya Ya Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami Demikian doa tujuh pemuda di dalam gua Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu Sehingga Mereka tertidur dalam waktu yang lama Diperkirakan Tidur di dalam gua selama 309 tahun Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahfi Ayat 10-11 Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Ya Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun Waktu terus berjalan Sampai akhirnya Negeri Apasus sudah beberapa kali berganti raja Dan Raja Rikyanus telah tiada Lalu Allah pun membangunkan para pemuda Sebagai mana yang tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 12 Kemudian Kami bangunkan mereka Agar kami mengetahui Manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat Dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu Suatu hari Petujuh pemuda Terbangun dari tidurnya Dan bertanya-tanya Sudah berapa lama tidak tidur disini? Tanya salah satu pemuda Kita berada disini sehari atau setengah hari Timpah pemuda lainnya Mungkin Kita hanya tidur sehari Jawab pemuda lain Tidak Allah lah yang lebih tahu Berapa lama kita tidur disini Begini saja Sebaiknya Salah satu di antara kita Keluar dari gua Untuk membeli makanan Dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini Ujar salah seorang pemuda Belilah makanan enak Dan bawa kesini Dan berkata lemah lembutlah Supaya orang tidak mengetahui kita disini Pintah seorang pemuda Jika mereka mengenali kita Raja tersebut akan memaksa kita untuk menyembah berhala Katanya Kemudian Di antara tujuh pemuda itu Pergi ke kota Untuk belanja makanan Uang yang dibawa adalah uang perak Zaman Raja di Kyanus Setibanya di kota Mereka membeli makanan Untuk dibawa ke gua dengan uang perak Penjual kaget Ketika salah satu ashabul kahfi ini Membayar dengan uang perak Pemuda itu dituduh Menyimpan uang Raja Purba Kata si penjual itu Akhirnya Ditangkaplah pemuda itu Dan dibawa ke hadapan raja Raja yang memerintah saat itu bertanya Tentang uang perak yang dimiliki pemuda itu Dapat dari mana uang ini? Nanya sang raja Seorang pemuda ashabul kahfi itu Menceritakan yang sebenarnya Ia memiliki uang perak Ketika melarikan diri Ke sebuah gua Karena tidak mau menyembah berhala Saat raja yang memerintahnya Adalah di Kyanus Dimanakah gua itu? Tanya sang raja lagi Pemuda itu Akhirnya Menunjukkan tempatnya Raja dan pembesar kerajaan Menuju gua bersama Salah satu pemuda ashabul kahfi Setibanya di lokasi gua Raja kaget Dan heran Sebab Raja di Kyanus Lebih dari 300 tahun Meninggal dunia Dan Pemuda itu tertidur Selama ratusan tahun Inilah Sebuah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Setelah didatangi oleh raja Tujuh pemuda itu Kembali tidur di gua Dan kemudian Allah mewafatkan mereka Lalu Raja Menyalati Jenasah ashabul kahfi itu Kemudian Raja Membuat masjid Di dekat pintu Untuk mengenang Tujuh pemuda Yang tertidur selama ratusan tahun Di dalam gua Demikian Kisah ashabul kahfi ini Semoga menjadi inspirasi Pemuda masa kini Terutama Tetap menjaga keimanan Di tengah tantangan global Wa'allahu ala mishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh